Halo, kenapa Oshiku itu Kureiji Oli? Kenapa bukan yang lain? Jadi dulu itu, Hololife Indonesia pertama aku itu Kureiji Oli. Nah aku tuh dulu pertama kali ketemu Oli itu karena temenku ada yang bikin fun art soal dia gitu. Gambar dia gitu, temenku jago banget gambar ceritanya. Terus aku lihat, wow ini siapa ini? Kok desainnya cukup bizar dia. Ini kayaknya tau siapa tapi siapa ya gitu. Masih belum terlalu into dunia pervituberan gitu. Kasih tau, oh ini Kureiji Oli itu loh, Hololife Indonesia generasi 2. Oh gitu. Gimana ya? Oli itu desainnya sangat memorable gitu, nempel banget di kepala. Kenapa? Karena rambutnya itu udah kayak bendera merah putih gitu. Warnanya merah, putih, ada beberapa pink juga kan waktu itu lalu kayak sate gitu. Rambutnya kiri kanan ada bunge-nya itu ada kayak gulungan besar gitu. Lalu ditusuk sama pedang gitu. Konsepnya kan zombie tapi modelnya kayak Frankenstein gitu. Ada jahitan-jahitannya. Sangat nggak biasa gitu. Jadi sangat unik gitu. Memorable sekali memang. Akhirnya karena aku penasaran, aku coba ngintip stream dia gitu. Kayak gimana sih stream dia itu? Nah waktu itu dia itu lagi stream Apex Legends gitu. Ini aku masih ingat sekali pertama kali nonton stream dia. Waktu itu aku nontonnya mulainya nggak waktu dia debut sih. Jadi udah agak-agak beberapa bulan setelahnya gitu. Kalau nggak salah waktu itu Februari. Dia main Apex Legends. Lalu masih pakai ini. Mungkin microphone atau mungkin pakai... Nggak tahu ya alatnya namanya apa itu. Lalu ya alatnya belum diupgrade gitu. Jadi kalau dia teriak gitu. Wow! Ya lumayan. Dear blessings gitu ya. Jadi dia kenceng banget suaranya. Lalu ini yang membekas. Dia itu ceria gitu. Cerah banget, ceria banget gitu. Nah aku ini tipikali orangnya apa ya? Orangnya itu gloomy gitu. Jadi kalau katanya orang lain, aku ini orangnya kurang semangat. Terus liat dia semangat itu aku jadi merasa ikut semangat gitu. Ikut happy gitu. Nah karena ini aku jadi mulai ikutan stream dia tiap hari gitu. Cuma aku juga ingat sih dulu awal-awal ikut stream dia. Ada perilaku kurang sopan sih ya. Kalau aku dulu ya gimana ya? Mau dibilang maklum juga ya gimana? Soalnya kan ini aku nggak pernah ikutan kultur VTuber. Lalu mau coba join partisipasi di live chatnya dia gitu. Ya aku coba ngetik gitu, ngetik. Ngechat dia gitu. Cuma aku waktu itu ngechatnya itu dua kali, dua kali gitu. Ngomongnya satu, satu kalimat. Tapi kalimatnya itu sama, dua kali dikirim gitu. Karena aku pikir kalau kayak gitu nanti aku bisa interaksi gitu sama Oli. Ya terus aku kan akhirnya ketemu sama komunitasnya, Sama fans Oli gitu. Nah dari situ aku belajar ternyata kalau kayak gitu itu kurang baik. Soalnya nge-spam gitu. Tindakan ini bikin fans yang lain jadi terganggu. Dan bikin talentnya sendiri juga terganggu gitu. Oh yaudah. Akhirnya setelah itu aku belajar gitu kan ya. Oh yaudah ini yang baiknya itu seperti ini, yang nggak baiknya seperti itu. Lalu yaudah aku coba interaksi lagi cuma yang lebih baik. Nah untungnya Oli ini orangnya baik gitu. Jadi kalau misalnya kita dulu ada salah aneh-aneh gitu ya. Lalu kita belajar, kita jadi orang yang lebih baik gitu ya. Nah itu dia kasih ampun gitu. Jadi ini aku juga ada beberapa hal yang aku belajar gitu. Soal dia, yang aku jadi tahu gitu. Semenjak aku ngikutin dia dari Februari itu. Februari tahun berapa ya itu. Lupa. Kita mulai dari ini ya, kepribadian dia aja ya. Yang bikin aku suka sama dia itu. Orangnya ceria banget lalu kenceng suaranya gitu. Awal-awal kan kayak gitu. Tapi makin kesini, suara dia makin acceptable gitu lah ya di Telinga gitu. Karena dia akhirnya upgrade tools dia gitu. Apalah itu namanya. Mungkin mikrofonnya, mungkin apa itu GoXLR itu apa ya. Nggak tahu lah itu. Dia upgrade. Jadi suaranya nggak terlalu berteriak. Lalu dia juga karena mulai nyaman gitu. Nge-streamnya gitu. Jadi lebih enjoy gitu. Lebih kalem gitu lah ya. Cuma yang aku suka ini walaupun dia lebih kalem dari awal. Dia itu masih bikin suasana ceria gitu. Gimana ya? Kalau kamu nonton. Lalu kamu merasa jadi lebih happy gitu. Nah ya itu maksudku kayak gitu. Dia juga kalau mau bercanda juga ya lucu gitu. Kadang nggak kepikiran kok bisa ya dia bikin candaan yang kayak gini. Atau gini-gini. Dia itu ketawa. Kita dengerin dia ketawa aja. Kita sudah ikutan ketawa gitu. Jadi infectious gitu ketawanya dia tuh. Nular ketawanya. Mana dia ketawanya itu karena hal-hal yang simpel lagi. Mana ketawa karena ketek badak. Ketawa karena sapi. Aduh. Aneh-aneh memang ya. Tapi ya gitu. Ketawa dia itu nular gitu. Dan aku suka. Ada juga hal-hal lainnya. Yang mungkin bisa dinikmati sama yang sudah umur ya. Yang umurnya sudah. Yang sudah ngerti gitu. Yang hal-hal yang NSFW gitu. Ya dia tau sih. Hololife itu talentnya. Mungkin karena mereka imagenya idol. Jadi kesannya harus jaga image gitu. Walaupun begitu dia. Orangnya itu cukup familiar gitu. Sama hal-hal yang arahnya kesana gitu. Sebenarnya aku nggak masalah sama itu. Dan cukup enjoy gitu lah ya. Ya dia sering down bad gitu lah ya maksudnya. Lalu ini satu lagi. Oli itu sama kayak kita. Dia itu fans berat gitu loh sama Hololife. Utamanya Holostars. Jadi ngeliatin dia ngefans gitu. Rasanya kayak wah this is just like me for real for real gitu. Iya jadi cukup relatable gitu lah ya. Kalau dompetnya kita nangis. Dompetnya ikut nangis gitu. Lalu satu lagi. Oli itu imut gitu. Ada waktu-waktu dimana dia itu bikin gemes gitu loh. Kalau udah kayak gitu. Rasanya pengen antara pengen cubit TV-nya. Atau nge-pet-pet dia gitu ya. Dia unyu sekali gitu kadang-kadang ya. Walaupun dia bilang dia orangnya suka mengayomi gitu. Mengayomi generasi tiga gitu lah. Atau nggak tahu mungkin nanti ada generasi ke depannya gitu. Dia suka mengayomi. Suka bilang kalau dia itu orangnya care sekali gitu. Tapi dia juga sebagai dari sudut pandang fans gitu ya. Kita juga kadang-kadang kepikiran gitu. Aduh ini kalau kita boleh ya. Kita bisa. Kita pengen banget nge-pet-pet dia gitu. Lalu ini satu lagi. Oli itu selalu mengutarakan apa yang dia rasakan gitu. Jadi kalau dia misalnya merasa nggak srek. Dia merasa nggak suka. Dia bilang gitu ke kita. Di stream atau di tweet gitu. Kalau dia nggak suka dia bilang baik-baik gitu. Jadi kita dikasih pengertian gitu. Misalnya dia contoh aja ya gitu. Waktu itu dia pernah kita kasih rekomendasi buat main Monster Hunter Rise gitu ya. Waktu itu ya. Dia coba stream beberapa kali. Lalu dia mengutarakan kalau ini aku ternyata nggak cocok sama game ini. Oli nggak cocok sama game ini. Dan kita jadi ngerti gitu. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Itu aku suka. Dari kepribadanya itu. Dia jujur orangnya. Dan dia bisa menjelaskan dengan baik gitu. Oke. Itu tadi. Seperti kepribadiannya ya. Sekarang kita ngomong soal kemampuan dia gitu. Talentnya dia. Menurutku. Yang bikin aku kagum sama dia ya. Dia itu jack of all trades. Dia bisa nyanyi. Dia bisa gambar. Dia bisa animasi. Bener-bener luar biasa lah gitu. Dia sering ngomong. Kalau dia itu orangnya bisa tapi sedikit-sedikit gitu. Padahal kalau aku ya sebagai fans gitu ya. Lihat dia gitu. Kayak gini apanya yang sedikit gitu. Dan lagi gitu ya. Oke lah. Kalau misalnya dia dulu ngomong. Dia bisa nyanyi tapi nggak terlalu. Cuma kalau di 2022 ini ya. Kalau aku pribadi lihat. Lihat dia improvementnya itu kelihatan banget gitu. Dari dulu sampai sekarang gitu. Dan aku cukup senang ya. Bangga gitu lah ya. Kalau liatin orang dari awal yang dia merasa kurang mampu. Lalu walaupun sekarang mungkin dia masih ngomong kurang bagus gitu. Tapi kita yang fans itu bener-bener lihat kalau dia itu emang bagus gitu loh. Bertambah gitu. Levelnya level up terus-terus-terus gitu. Ya aku berharap dia nggak akan berhenti gitu ya. Berhenti belajar. Jangan sampai ya. Semoga dia terus dapat motivasi gitu. Kalau ya kita juga enjoy gitu. Lihat dia berkembang. Lalu tadi di awal-awal kita ngomong soal kepribadian dia ya. Dia itu kan aku bilang dia orangnya komedinya cukup wah gitu ya. Itu kalau aku bilang biasanya yang seperti itu itu orangnya karena dia jenius gitu. Pinter gitu. Biasanya orang yang lucu itu cenderung karena dia itu pintar gitu. Kalau misalnya ada orang yang mungkin merasa dia nggak lucu, nggak pinter gitu. Tapi dia lucu gitu. Itu sebenarnya dia diam-diam itu pintar gitu. Jadi si Oli ini pernah cerita gitu biasanya kan ya. Kalau dia itu dulu waktu masih hidup itu waktu jaman dia sekolah itu dia suka juara satu. Ranking satu dari kelasnya suka ikut-ikut lomba. Nah itu juga keren sih itu. Itu bener-bener menginspirasi gitu. Ya walaupun aku sekarang sudah nggak jamannya ikut-ikut lomba gitu ya. Tapi ya gimana ya kalau misalnya ketemu orang lalu dia tanya gitu. Si Oli itu kayak gimana sih lalu aku bisa cerita gitu. Ya Oli itu orangnya keren lho. Dia pinter dia kayak gini kayak gitu. Itu bangga banget lho cerita kayak gitu itu. Ngomong-ngomong soal pinter dia itu juga poliglot gitu. Poliglot itu bisa ngomong beberapa bahasa gitu. Dia bisa ngomong bahasa Indonesia ya jelas lah soalnya dia orangnya orang Indonesia. Lalu dia juga bisa bahasa Inggris. Lancar lagi gitu. Gara-gara terlalu lancar ini ada beberapa orang yang kirain itu dia itu orang Inggris. Dari hololife Inggris gitu. Padahal bukan dia orang hololife Indonesia gitu. Dia juga bisa bahasa Jepang ya gitu. Dia itu kadang-kadang kalau ngomong kayak di variasi gitu. Dia pertama ngomong bahasa Indonesia gitu. Lalu kalimatnya selesai dia gantian jelaskan hal yang sama pakai bahasa Inggris. Atau sebaliknya gitu. Lalu kadang-kadang juga dia pakai bahasa Jepang. Dan dia ngomongnya cepat lho itu. Herannya walaupun dia ngomongnya cepat. Kita-kita yang denger itu masih bisa ngerti gitu. Dia ngomong apa. Gimana ya? Jadi ada kesempatan buat yang mungkin kurang bisa bahasa Inggris. Jadi ikutan dilatih gitu telinganya. Terlatih gitu. Jadi ikutan ngerti gitu. Dia ngomong kayak gini toh. Oh gitu. Keren banget. Lalu ini ada yang terakhir. Mungkin ada masih banyak lagi. Tapi yang aku ingat ini. Satu ini talent dia yang paling bersinar itu. Dia itu keren banget voice actingnya itu. Mengisi suara itu dia jago banget gitu. Keren banget. Gak percaya. Coba ini. Kalian coba nonton. VOD dia main Undertale. Lalu Omori. Lalu yang paling baru itu Okami. Yang HD itu. Itu bener-bener bersinar banget. Lalu kalau mau yang lebih lanjut. Itu coba kalian beli voice packnya dia yang ulang tahun 2022. Bener-bener keren banget dia. Voice acting gitu. Jadi menurutku itulah kenapa Oli itu bener-bener bersinar gitu. Kenapa aku bener-bener respect sama dia. Kenapa aku suka sama dia. Dan lebih tepatnya lagi yang paling penting dari semuanya itu. Karena dengan adanya dia aku jadi lebih ceria gitu hari-hariku itu. Gak apa ya. Mungkin kalimatku terlalu cheesy kali ya. Cuma memang bener seperti itu. Jadi lebih happy gitu. Walaupun dia gak nge-stream gitu. Dia nge-stream aja itu kadang-kadang baca itu. Aku ditanyain gitu. Kenapa kamu senyum-senyum sendiri gitu sama yang lain. Kalau gak tau. Hmm. Ya. Jadi itulah sebabnya kenapa Oli itu Oshiku. Oke. Bye. selamat menikmati